Ini kita masuk kepada apa sih yang menjadi isu di dalam static cash flow modeling. Kalau kita lihat pada presentasi ini, ada seorang pemabuk. Dia berjalan dengan sempoyongan, kemudian kalau kita lihat dari posisinya, itu dia akan ke kiri ke kanan, tapi kalau kita average secara posisi daripada si drunken orang ini, si orang yang pemabuk ini, itu rata-rata di tengah. Karena bisa ke kiri ke kanan, tapi secara posisi itu di tengah. Dan ini yang akhirnya menjadi fenomena yang disebut dengan flows of average. Biasanya kita mengambil data dari seribu data, itu kita ambil averagenya, itu biasanya kita mengambil posisi. Posisi dari data mana yang di tengah. Dan akhirnya kalau kita lihat dari kasus dari orang pemabuk ini, maka kita lihat secara posisi, itu sebetulnya si pemabuk ini adalah posisinya adalah hidup. Karena kita mengambil data averagenya. Tapi kenyataannya sebetulnya bahwa si pemabuk ini dalam realitasnya sebetulnya sudah mati. Karena apa? Karena once dia ke kiri atau ke kanan, dia pasti akan ditabrak. Ini yang akhirnya muncul, yang dimuncul sebuah buku yang tahun 2012 oleh Sam Savage, namanya The Flow of Average, Cacat Average. Jadi kadangkala kita memang akhirnya, karena keterbatasan adanya software probabilistik seperti itu, akhirnya kita mengambil satu angka sebagai asumsi di dalam melakukan penilaian investasi. Dan ini yang akhirnya kita yang akan tertakutnya terjebak di dalam namanya Cacat of Average. Kalau kita gambarkan secara matematis seperti ini, kita tahu bahwa uncertain input variable, variable yang kita asumsikan itu sebetulnya terdiri dari mungkin seribu kemungkinan data. Bisa X1, bisa X1000. Namun karena kita menggunakan yang disebut dengan static modeling, maka kita ambil satu angka dan biasanya diambil adalah expected dari datanya atau price-nya dalam hal ini, contohnya. Kemudian dari asumsi yang satu ini, kemudian dimasukkan di dalam model keekuninnya, sehingga keluarlah nilai NPV-nya seperti itu. Nah, ini yang akhirnya terjebak yang disebut dengan Cacat of Average. Jadi, ini akan berbeda ketika kita merubah cara berpikir kita bahwa dari seribu data ini, itu kita masukkan ke dalam keekonomian, kemudian dari situ dia akan mengenerate NPV tentunya seribu angka juga. Jadi, dari seribu data price dia akan mempengaruhi keekonomian, dia akan mendapatkan nilai NPV juga seribu. Nah, dari nilai seribu ini kita baru rata-ratakan. Ini yang akhirnya kita bisa lihat bahwa selama ini yang kita gunakan adalah selalu traditional thinking, di mana dari seribu data kita ambil averagenya, masukkan sebagai basis asumsi kita di dalam keekonomian, kemudian jadilah satu NPV. Tapi di dalam new thinking, kita coba masukkan tiap-tiap data, kita lihat hasil NPV-nya, kemudian dari hasil NPV ini kita averagenya. Dan ini akan menjadi result yang berbeda. Seperti itu. Oke, kita teruskan. Jadi, kalau kita contohkan di dalam grafik, mungkin keekonomian proyek tambang atau minyak itu umum lah. Kita temukan bahwa selalu price itu kalau di asumsian selalu flat. Untuk satu harga itu selalu flat untuk tiap tahunnya. Kemudian nanti kita mainkan sensitivity kalau naik 80 atau 40 seperti itu. Padahal sebetulnya fenomenanya adalah seperti ini. Harga itu bisa naik turun. Nah, ini yang disebut dengan dynamic. Jadi, bisa jadi ini harganya seperti ini. Bisa jadi nanti harganya juga berubah-rubah. Dan ini yang coba nanti kita gunakan di dalam bagaimana kita mengenerate dynamic price model. Jadi, yang garis hitam ini, itu kita akan coba simulasikan, kita buat menjadi seribu price pad. Jadi, bisa macam-macam. Cuma, nanti kita bisa set long-term equity price yang kita insumsikan seperti apa. Dan polanya juga akan berbeda-beda untuk tiap komoditas. Jadi, ini sekedar untuk melihat bagaimana pergerakan dari harga emas atau harga minyak selama ini. Seperti itu. Jadi, kita bisa lihat. Kalau kita lihat di sini statik, tapi sebetulnya kenyataannya dynamic. Dan ini yang kita khawatirkan. Sebetulnya ketika kita dinamikan, mungkin ada satu posisi dari satu price pad, dia sebetulnya ekonomik dari proyek ini sebetulnya sudah negatif. Tapi gara-gara tidak pernah kita dinamikan, kita anggap selalu flat, selalu punya margin, sehingga seolah-olah keekonomian dari proyek ini adalah positif. Ini yang kita khawatirkan, kita akan masuk ke dalam flow of average itu. Cacat, rata-rata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.